Sementara Indonesia masih berkutat dengan protokol tatanan normal baru, sejumlah negara lain di dunia sudah memulai lebih dulu. 6 Mei 2020, Korea Selatan sudah kembali membuka sejumlah aktivitas publik seperti sekolah, museum, taman, galeri seni, hingga kelab malam. Selama hampir satu bulan kehidupan di Korea Selatan kembali bergairah. Tak jauh berbeda, warga Jepang juga kembali beraktifitas setelah status darurat wabah di sejumlah wilayah dicabut bertahap, pada pertengahan dan akhir Mei lalu. Rumah ibadah, sekolah, dan perkantoran kembali dibuka. Namun, kedua negara yang diakui dunia memiliki respons penanganan COVID-19 terdepan itu kini tengah berjuang diterjang gelombang kedua corona pasca penerapan tatanan normal baru. 28 Mei lalu, Korea Selatan mencatat 79 kasus positif baru yang menjadi lonjakan kasus tertinggi sejak 5 April 2020. Sementara di Jepang, setelah nihil kasus sejak 30 April hingga 22 Mei, kota Kitakyusu di Fukuoka menemukan 119 kasus baru dalam 11 hari, dan Tokyo mencatat 34 kasus baru pada 2 Juni lalu. Indonesia memang baru berancang-ancang menerapkan tatanan normal baru. Tapi, Sabtu 6 Juni lalu, penambahan kasus harian positif COVID-19 justru kembali mencatat rekor tertinggi 993 kasus. Kita masih belum pasti kapan vaksin ini bisa diproduksi secara massal, bisa ditentukan, dan kemudian bisa dijadikan standar bagi seluruh dunia untuk bisa memberikan kekebalan kepada kita semua, sehingga kita tidak khawatir untuk terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita merubah cara hidup kita untuk lebih sehat dan lebih aman agar bisa terhindar dari kemungkinan penularan. Angka tertinggi sejak Indonesia mengumumkan kasus pertama corona pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pandemi corona di Indonesia telah menyebar di 422 kabupaten kota di 34 provinsi. Sementara vaksin masih jauh panggang dari api. Kini, pelonggaran pembatasan jelang new normal di sejumlah daerah menyuntik antusiasme warga untuk beraktifitas. Tapi, jika tidak bisa diimbangi dengan disiplin protokol kesehatan dan kesiapan sistem kesehatan yang memadai, bukan tidak mungkin. Kita akan bernasib sama dengan Korea Selatan dan Jepang, bahkan dengan dampak yang lebih besar. Saya khawatir. Jadi, sepertinya tanggung jawab terhadap COVID-19 ini sudah beralih ke kita, ke masyarakat. Saya berharap Pemprov DKI siap untuk ini ada second wave-nya lebih mengerikan kalau sampai ini terjadi karena orang sudah 50 persen diperbolehkan mulai hari ini atau mulai Senin untuk mulai bersosialisasi, termasuk naik transportasi umum. Saya lagi penguasanya sulit dan enggak mungkin juga aparat yang ada seluruh Indonesia 1.800 yang dipulai oleh Pak Presiden Dutriani dan Polri bisa menguasai ini dengan baik. Jadi, memang tanggung jawab Bayu ada di kita. Penerapan tatanan normal baru tak berarti pandemi sudah pergi. Setiap orang kini bahkan punya tanggung jawab lebih besar untuk menjaga diri. Tidak ada pembatasan yang jelas, orang tidak takut lagi sehingga tidak ada orang work from home lagi misalnya. Maka dengan sendirinya kemungkinan tertular itu tinggi. Takut gelombang kedua, tetapi justru sekarang kayaknya mereka merasa lebih leluasa gitu untuk pergi ke sana kemari, ada yang pergi tanpa masker, pergi ke tempat berkerumun, mulai coba-coba minum kopi, pergi ke restoran dan seterusnya. Jadi, ketakutannya iya, tetapi perilakunya enggak. Dan kita tahu bahwa gelombang kedua itu bisa saja terjadi. Jakarta masih menjalankan PSBB transisi, tapi antusiasme warga untuk beraktifitas tak terbendung lagi. Sepanjang hari minggu tercatat 28 ribu pengunjung masuk ke gelora Bung Karno dan berkerumun di berbagai titik. Perang melawan corona masih jauh dari selesai. Pelonggaran jelang tatanan normal baru bukan berarti kita sudah kebal corona. Ketika aktivitas mulai dibuka, itu artinya potensi penularan justru semakin tinggi dan disiplin untuk sementara menjadi satu-satunya solusi pengganti vaksin.